Dalam kasus Dr. Gigi Romi, PDGI menyebut melihat adanya diskriminasi. Apa yang membuat PDGI mengambil kesimpulan itu? Kita sudah membaca beberapa kali tentang Undang-Undang Penyandang Dispabilitas, maksud saya Dispabilitas ini, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, bahwa akan diberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang menderita Dispabilitas untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Selayaknya orang-orang yang normal. Nah, ini Undang-Undang ini harus diterapkan oleh pemerintah. Lihat perjalanan Dr. Romi di Jakarta, menemui beberapa pejabat pemerintah pusat. Bagaimana perasaan Anda melihat respon mereka? Speechless, Mbak. Alhamdulillah, dapat apresiasi dan dukungan yang luar biasa. Dari awal saya berjuang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.